Saya sampaikan tadi bahwa setiap partai itu kan punya kebijakan dan hak politik masing-masing. Tetapi kalau saya harus menanggapi capres dari partai lain, saya pikir itu dalam konteks demokrasi pun tidak etis. Sehingga pada konteks ini, kami hanya berkonsentrasi pada capres yang kami usuh, yakni Pak Jokowi. Tua di Indonesia, Golkar tetap optimis. Bertambah atau tidaknya pesaing dalam konteks kontestasi politik di Pilek maupun Pilpres, kami sebagai partai tertua, partai modern tertua di Indonesia, kami sangat percaya diri untuk memenangkan apa yang sudah kami target.